Terima kasih telah berkunjung di channel kami Resep masakan kali ini adalah Tumis kangkung dengan variasi campuran tahu Dengan dominasi rasa kuri dan pedas Menu masakan rumahan sederhana Dan mudah pembuatannya Cocok sebagai menu sarapan, makan siang Maupun makan malam Bahan lengkapnya bisa anda lihat di deskripsi video ini Atau di website kami Bahan dan bumbu Yang disiapkan untuk memasak 2 ikat sayur kangkung Untuk 4-6 porsi makan adalah 2 ikat kangkung segar Kurang lebih 300 gram Yang kami gunakan saat ini jenis kangkung darat Cara memotong kangkung untuk pemisan Buang pangkal batang yang keras Daun warna lawi yang berwarna kuning Dan daun yang bertermakan ulat Pilih daun yang masih segar Dan tidak termakan ulat Dan ujung batang kangkung yang masih muda Sesuai selera agar saat menemis kangkung Daun dan batangnya matang secara bersamaan Lakukan hingga habis Setelah kangkung dipotong-potong Cuci bersih Remas-remas agar kotoran yang menempel hilang Pastikan agar kotoran yang menempel hilang Bilas 2-3 kali 2 buah tahu ukuran sedang Kurang lebih 200 gram Potong-potong tahu ukuran kecil Dadu kotak-kotak Atau sesuai selera Agar mudah saat menemisnya Bisa tercampur rata dengan bahan dan bumbu lainnya Lalu sisihkan 8 siung bawang merah Cincang Potong ukuran kecil-kecil Lalu sisihkan 7 siung bawang putih Geprek Cinjang Potong ukuran kecil-kecil Lalu sisihkan Setengah buah Atau 75 gram bawang bombay Cincang-cinjang Potong ukuran kecil-kecil Lalu sisihkan Empat cabai merah besar Potong-potong serong Ukuran kecil Lalu sisihkan 15 cabai rawit Sesuai selera Potong-potong serong Ukuran kecil Lalu sisihkan 2 buah tomat Potong-potong ukuran kecil Lalu sisihkan Bahan dan bumbu Bahan dan bumbu Siap ditumis Panaskan Minyak kurang lebih 100 ml Tumis yang pertama kali 1 sendok teh garam Masukkan potongan Bawang putih Bawang merah Tumis sampai layu Masukkan potongan Masukkan potongan bawang bombay Aduk hingga tercampur rata Dengan bumbu lainnya Masukkan potongan Tumis sampai setengah matang Masukkan potongan cabai rawit Dan cabai merah besar Yang sudah dipotong Tumis sampai layu Dan berubah warna Aduk-aduk agar matang Secara merata Masukkan 23 ml Saus tiram 3 sendok makan Kecap manis Aduk hingga tercampur rata Dengan bumbu lainnya 200 ml air bersih Masukkan sedikit demi sedikit Air ke dalam Tumisan kurang lebih 200 ml Agar tumisan tidak hangus Masukkan 2 sendok makan Gula pasir 1 sendok teh Kaldu jamur Sesuai selera Aduk-aduk Agar matang secara merata Dengan bahan Dan pemulainya Masukkan kangkung Yang sudah dicuci bersih Ke dalam tumisan Tumis sampai Kangkung layu Dan empuk Tercampur rata Dengan bahan Dan bumbu lainnya Masukkan potongan tomat Tambahkan air Jika dirasa kurang kuah Agar kangkung cepat empuk Dan layu Tutup tumisan Kurang lebih 1 menit Dengan api sedang Agar panas merata Pada masakan Cek kematangan sayur kangkung Sesuai selera Sayur kangkung mengandung air Jika sudah layu Dimasak kuah Dimasak kuah Air akan menjadi banyak Dan sayur kangkung akan layu Tumis kangkung dengan variasi tahu Dengan cita rasa kurih dan pedas Siap dihidangkan Paling enak dimakan bersama dengan nasi hangat Menu masakan rumahan sederhana dan mudah pembuatannya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa